Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alea gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin Oke langsung aja ke videonya teman-teman bisa ngeliat sendiri ya jadi di video kali ini jam 3 sore rutinitas sore hari saya emang biasanya selalu dimulai dari jam 3 ataupun habis asar tapi kali ini jam 3 nah yang pertama saya lakuin tadi saya nutup gorden yang ada di kamar tapi kalau untuk yang ada di ruang tamu emang gordennya belum saya tutupin jadi nutupinya nanti malam aja dan tadi teman-teman juga bisa ngeliat sendiri ya di luar itu emang lagi hujan Nah kalau hujan-hujan kayak gini enaknya tuh kayak bikin cemilan enggak sih Oke kita lanjut aja di sini saya tuh mau bikin cemilan kira-kira udah ada yang tahu belum di sini saya tuh mau bikin cemilan apa ya bener banget kalau teman-teman semua udah ada yang lihat story Instagram saya pasti tahu banget di sini saya tuh mau bikin martabak telur Nah untuk resepnya ini emang agak ngarang-ngarang sedikit ya karena saya tuh bingung gitu buat ngepasinya jadi untuk tepung terigunya saya pakai yang protein tinggi ataupun cakra untuk tepung terigunya saya pakai 10 sendok makan tapi kalau untuk tepung tapiokanya saya pakai 2 sendok makan untuk garamnya saya pakai sedikit aja tadi teman-teman bisa ngeliat sendiri saya tuh ngambilnya seujung sendok terus untuk airnya saya pakai 200 ml untuk minyaknya saya pakai 2 sendok makan udah kayak gitu aja untuk resep kulit martabak telurnya nah ini lagi saya ulenin ya untuk kulit martabak telurnya kalau misalkan kulit martabak telurnya udah kalis ataupun udah kayak gini tinggal dibagi menjadi dua terus nanti ditaruh di dalam mangkok Nah ini lagi saya pipihkan kayak gini ya biar nanti muat masuk ke dalam mangkoknya nah untuk kulit martabak telurnya saya taruh di mangkok yang sebelah sini aja karena mangkoknya emang pas banget ya terus saya kasih tambahan minyak sampai si kulit martabak telurnya itu kerendam untuk minyak yang ada di dalam mangkok tenang aja nanti bakal saya gunain buat ngegoreng martabak telurnya jadi untuk minyaknya Insya Allah nggak bakal mubatir lanjut biar adonanya itu nggak kena debu dan juga hewan-hewan kecil lainnya ini saya tutupin aja ya pakai plastik wrapping terus saya diamkan aja sampai 2 jam sambil nunggu adonanya itu saya diamkan selama 2 jam disini saya tuh mau sambil pakaiin baju Alea karena tadi saya udah selesai mandiin Alea tapi kalau saya emang belum mandi temen banget kan Bunda Alea jam 3 belum mandi Iya soalnya tadi saya tuh pengen banget bikin kulit martabak telur saya udah nggak sabar gitu ya sama hasilnya dan juga kan kalau bikin kulit martabak telur emang harus didiamin selama 2 jam Oke ini saya udah selesai pakaiin bajunya Alea jadi tinggal dikasih minyak rambut pakai parfum jangan lupa disisirin juga kalau Alea udah mandi sore saya tuh selalu pakaiin baju Alea panjang dan juga celananya yang panjang untuk rambutnya Alea kali ini nggak saya kuncir ya karena kan emang nggak mainan di luar karena kan di luar itu emang masih hujan Oke ini saya udah selesai mandiin Alea untuk bedak-bedaknya saya taruh lagi di tempatnya terus lanjut untuk kulit adonan martabak telurnya ini udah sekitar 2 jaman jadi mau saya pakai satu aja dulu dan saya juga posisinya udah selesai mandi untuk kulitnya ini lagi saya pipihkan kayak gini di atas piring karena saya itu nggak punya ya kayak apa sih talanan yang gede banget kayak gitu loh yang ada di amang-amang martabak telur jadi saya pakainya piring aja untuk kornet sapinya misalkan nggak pengen di oseng-oseng juga nggak papa ya tapi saya kali ini pengen di oseng-oseng sebentar aja nggak usah lama-lama kalau kornetnya udah selesai saya oseng-oseng disini saya tuh mau lanjut ngirisin daun bawang karena kan khas banget ya martabak telur daun bawangnya itu harus banyak untuk daun bawangnya nah ini saya edisin tipis-tipis kayak gini ataupun sesuai selera temen-temen aja kalau menurut saya hasilnya itu emang nggak yang terlalu mengecewakan banget walaupun emang nggak mirip banget kayak yang ada di amang-amang martabak telur untuk kulit martabak telurnya karena saya tuh mipihkannya kurang jago jadi kayak ada yang bolong-bolong gimana gitu nanti pas saya masukin adonan martabak telurnya itu bakal kayak ada yang tempat-tempat teman-teman nanti bisa ngeliat sendiri untuk telurnya disini saya tuh pakenya tiga putir aja nggak usah banyak-banyak tadinya saya tuh mau pakai dua tapi saya agak ragu nanti kalau pakai dua kira-kira enak apa enggak makanya ya adalah saya pakai tiga aja untuk bumbu tambahan saya tambahin micin sedikit aja saya tambahin Royco juga udah kayak gitu aja untuk bumbu tambahannya telurnya dikocok-kocok gitu kayak gini sampai semuanya itu merata kalau misalkan udah merata tinggal dimasukin aja ke kulit martabak telur yang tadi udah saya pipihkan aduh ternyata ini telurnya itu kebanyakan dan ini bolong-bolong teman-teman juga bisa ngeliat sendiri oke langsung saya goreng aja karena tadi emang agak bolong-bolong dan agak susah makanya saya tuh agak malu gitu loh untuk memipihkan kulit telurnya ini emang kurang tipis jadi kayak kurang bagus gitu loh hasilnya tapi sebenarnya untuk rasa enggak kalah jauh nah pas saya goreng martabak telurnya itu pakai api yang bener-bener kecil banget biar sampai dalam-dalamnya itu mateng dan untuk martabak telurnya ini udah mateng jadi tinggal saya irisan aja biar mirip banget kayak di amang-amang luar sana ya buat teman-teman semua yang belum pernah nyobain ayo cu segera dicobain karena emang gampang banget sih resepnya tuh kalau menurut saya teman-teman pakai dua telur aja biar enggak usah kebanyakan kayak gini oke lanjut lagi setelah saya tuh selesai bikin martabak telur sekitar jam limaan lebih ini tuh udah terang dan juga udah enggak hujan lagi untuk cahaya mataharinya ini juga udah ada jadi kita mau langsung cu jalan-jalan keluar aja karena ini posisinya emang weekend walaupun tadi di rumah udah ngemil martabak telur saya sama pak suami tapi misalkan lagi keluar dan juga belum makan nasi itu kayak gregas banget setiap makanan yang dilewatin kayaknya kok ngiler banget enak banget gitu makanya yaudahlah ini saya beli rujak serut untuk harga rujak serutnya satu porsi itu 13 ribu kalau menurut saya murah ya nggak terlalu mahal banget karena kan emang saya tuh tinggalnya di Karawang ya bukan di kampung saya yaitu Pemalang nah ini saya tuh lagi ngeliatin sama teman-teman semua kalau jalan menuju ke Kartika itu emang lewatin sawah-sawah kayak gini beneran deh bagus banget ya tapi sayangnya kasian banget untuk sawahnya itu kerendam sama air padahal untuk padinya sebenar lagi itu udah pada mau panen dan tadi yang terakhir saya juga beli cilok untuk cilok si Abah ini beneran deh enak banget rasanya untuk harga cilok yang dalamnya itu ada daging harganya itu Rp2.000an saya beli Rp10.000 jadi isinya itu Rp5.000 terus kalau buat Alea saya cuma beli Rp2.000 aja nggak banyak-banyak yang penting abis nah oke lanjut lagi ya ke videonya jadi ini video keesokan harinya disini saya tuh mau masak menu yang super duper simple banget jadi disini saya tuh mau masak Iga nggak super duper simple banget sih agak ribet ya sebenernya tuh oh ya kemarin waktu saya belanja mingguan saya kan nyebutin harga Iga itu Rp46.000an emang bener ya harga Iga di saya itu Rp46.000an tepatnya itu di daerah CKM-an dan untuk beli Iganya seperti biasa saya juga lewat DO yang ada dijual beli dekat perumahan saya untuk harganya ya emang segitu Rp46.000an sampai Rp50.000an nah saya beli Iganya itu satu kilo jadi mau langsung saya masak semuanya aja nanti buat dua kali makan karena kebetulan banget disini itu lagi ada om saya yang main nah untuk Iganya nanti bakal saya rebus terlebih dahulu untuk ngerebusnya yang pertama sekitar 30 menitan untuk airnya udah mendidih jadi tinggal saya masukin aja Iga yang tadi udah saya cuci sampai bener-bener bersih banget misalkan udah dimasukin semua tinggal dimasukin aja daun bawang tadi untuk daun bawangnya ini emang nggak saya irisin kecil-kecil masih utuh kayak gini sama daun seledri terus lanjut disini saya kasih kayu manis saya kasih bunga lawang saya kasih pala juga selama yang terakhir saya kasih bawang bombay dan ya udah tinggal saya tutup aja ditungguin selama kurang lebih 30 menit tapi balik lagi sesuai versi teman-teman aja ya kalau masak sop Iga itu kayak gimana kalau versi saya masak sop Iga ya emang kayak gini nah lanjut untuk pasangannya disini saya kasih wortel sama dikasih kentang tapi ngasihnya nggak usah banyak-banyak sih untuk wortelnya saya pakai 1,5 nah untuk kentangnya saya pakai 2 nah untuk iganya ini kurang lebih udah saya rebus sekitar setengah jaman jadi mau saya angkat terlebih dahulu untuk airnya ini nanti bakal saya ganti tapi kalau teman-teman misalkan airnya nggak pengen diganti nggak papa ya bisa banget tapi kalau saya pengen diganti karena airnya itu emang keruh banget tapi sebenarnya air yang keruh itu emang bagus banget ya karena disitulah kandungan vitaminnya tapi balik lagi sesuai versi teman-teman aja ya kadang saya tuh ragu banget ya misalkan airnya itu nggak mau saya ganti takutnya itu ada bau bau gimana gitunya sambil nunggu airnya mendidih disini saya juga mau sambil ngirisin bawang merah sama bawang putih buat nanti saya goreng terus saya masukin ke dalam sop iganya oke ini saya udah selesai ngirisin bawang merah sama bawang putihnya dan untuk airnya ini juga udah mendidih jadi tinggal saya masukin aja iga yang tadi udah saya rebus oh ya BTW misalkan teman-teman kayak ada denger suara yang aneh-aneh itu disamping saya ada Alea lagi tiduran bareng saya saya kalau lagi dubbing itu juga sambil tiduran misalkan ada suara yang aneh-aneh berarti itu suaranya Alea nah lanjut lagi untuk iganya ini udah saya masukin semuanya untuk bunga lawang kayu manis sama palanya tetap saya masukin lagi sambil nungguin iganya saya rebus lagi sekitar satu jaman lebih disini saya juga mau sambil nyuci piring biar nanti semua pekerjaan saya itu selesai dan masakan saya juga udah selesai nah nanti disini saya juga gak cuman masak sop iga aja jadi nanti saya bakal goreng ayam saya juga bakal goreng ikan bawal yang masih ada sisaan satu goreng tempe sama bikin sambal nah untuk minyaknya ini udah panas jadi ayamnya mau langsung saya goreng aja ya ini ngegoreng ayamnya cuman tiga gak banyak-banyak kalau ngegoreng ayam saya juga pakenya api yang kecil banget biar nanti ayamnya itu mateng sampai ke dalam-dalamnya jadi ayamnya itu crispy nah untuk ayamnya ini udah mateng jadi mau langsung saya angkat aja untuk wajahnya nanti saya bakal singkirkan lebih dahulu jadi disini saya tuh mau ganti wajah yang kecil buat ngegoreng si bawang merah sama bawang putih yang tadi udah selesai saya irisin ini saya oseng-oseng sampai semuanya itu mateng kalau misalkan udah mateng yaudah tinggal dimasukin aja ke dalam panci yang isinya itu sop iga beneran deh simpel banget sih kalau bikin sop iga agak ribetnya itu karena nungguin sop iganya yang sampai bener-bener empuk itu agak lama untuk bumbu tambahan sop iganya disini saya kasih garam agak banyak kan terus saya kasih micin kasih gula dikasih roiko sapi juga sama dikasih lada saya lanjut untuk wajahnya yang kecilnya ini buat ngegoreng sambal untuk cabai-cabai nya tadi emang saya rebus terus saya ulek ya sebenernya kalau nggak dikoreng juga nggak apa-apa cuman pengen saya goreng biar nanti sambalnya itu bisa tahan lama nah ini untuk iganya lagi saya aduk-aduk biar tadi bumbu tambahan yang udah saya masukin itu merata untuk sambalnya ini juga udah mateng jadi langsung saya masukin aja ke dalam mangkok kecil tuh beneran deh saya nggak bohong ini rasa sambalnya itu enak banget dan sambalnya bisa bertahan sampai satu mingguan walaupun itu di suhu ruang untuk yang terakhir ini kan iganya udah empuk jadi tinggal saya masukin aja ini si wortel sama si kentangnya dan yaudah untuk wortel sama kentangnya tinggal direbus aja sebentar ya nggak usah lama-lama dan untuk tempenya ini juga udah mateng tadi waktu saya ngegoreng tempe untuk minyak bekas ngegoreng ayam emang nggak saya ganti karena kan sayang banget gitu ya untuk minyaknya masih banyak dan yaudah sampai sini aja video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye